Oke tadi sudah kita cek ya termokopelnya dengan milivoltmeter bagus berarti pengecekan kita lanjutkan ke gas kontrolnya ya gas kontrolnya kita cek apakah bagus atau tidak Oke alat yang yang kita gunakan adalah avometer analog ya kita pakai kebetulan disini Sanwa YX360 TRF ya cara penggunaannya menggunakan ohmmeter kali satu ya skalanya jadi jarum ditunjukkan disini kali satu ohm ya kali satu ohm kemudian kita kalibrasi ya jarumnya keduanya kita shortkan dan harus bisa menunjukkan di angka nol kalau tidak bisa di angka nol maka baterainya kemungkinan habis dan harus diganti baru Oke ini kita sudah kalibrasi walaupun ini mungkin tidak bisa mencapai nol karena baterainya mungkin juga kurang bagus ya tapi masih oke lah ya harus bisa mencapai nol Oke cara penggunaannya ya ini kita abekan saja enggak usah dilihat nilainya yang merah ini kita hubungkan ke bagian intinya ya jadi intinya itu berarti yang terhubung ke intinya termokopel kalau kalau yang sebenarnya jadi ada disini ya di lubangnya ini jangan sampai short dengan pinggir-pinggirnya begini tapi betul-betul ada di tengah nah di tengah begini ya kemudian yang hitam di konekkan ke bodi manapun dari gas kontrol bisa disini ya jadi sini ya setelah ini maka kenopnya itu kita arahkan ke pilot ya kemudian ditekan ini ini ditekan ya ditekan seperti kita kalau nyetain bekan pilot ya ya ini ya seperti ini ya merahnya di inti dari gas kontrol yang hitam di bodinya manapun kemudian knopnya ditekan ditekan pol ya ulangi ditekan ulangi tekan nah tekan pol kemudian lepas pelan-pelan lepas pelan-pelan lepas oke nah setelah oke lepas setelah terlepas maka kita harus telinga kita harus betul-betul jeli di dekat gas kontrol kita dengarkan ya suaranya jadi kita kita lepas salah satu yang merah atau yang hitam seperti ini ya kita lepas yang hitam ini ya Nah ada suara klik ya atau tek itu artinya gas kontrolnya bagus tetapi kita uji berkali-kali bahkan kalau perlu 10 kali kalau disana tidak ada suara itu ya berarti rusak gas kontrolnya diganti jadi pengujiannya kita jangan sekali dua kali dipastikan bisa 10 kali Oh ternyata bunyi-bunyi-bunyi berarti masih bagus tetapi kalau tidak ada suara tadi atau klik itu berarti gas kontrolnya harus diganti berarti rusak seperti itu sekarang kita akan mengembalikan termokopel yang tadi kita tes ternyata bagus ya ataupun nanti jika akan mengganti termokopel yang baru termokopel yang baru itu kita pasti dapatnya lurus ya polanya bisa dibentuk seperti termokopel yang lama ya seperti ini ya bisa dibentuk sendiri ya kita caranya mengganti seperti ini jadi break up ini kita kendorkan ya sekurnya dua dengan kunci delapan ya delapan mili delapan mm kita kendorkan saja ya yang sini juga kalau perlu yang sini agak lepas kemudian kita masukkan kepala termokopelnya seperti ini ya masuk ke ini lagi ya kita kunci oke sekarang kita bisa kunci ya kunci disini ya cek ya cek lagi sebelum dikencangkan bahwa arah dari pilot benar ya ada tiga sisi api satu ke banner satu ke spark plug satunya menuju ke termokopel ya setelah itu kita baru kencangkan dengan kunci delapan ini kemudian step kedua jangan lupa koneksi antara termokopel ke gas kontrol ya seperti ini ini gunakan kunci ya kita menggunakan kunci sembilan ya kunci sembilan ya kita kencangkan disini disini ya terus ya kencang tetapi jangan sangat terlalu kencang karena justru bisa merusakkan kepala termokopel ya di kira-kira saja ini ya ini sudah kita angkat pencang ya 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 oke udah selesai ini pemasangan remokopel yang baru ini minggu